Intro Siri Hutan Pernahkah Anda melihat tumbuhan sirih hutan? Jika Anda belum mengetahui tumbuhan sirih hutan ini Anda berada di channel yang tepat Untuk tahu lebih banyak tentang tanaman liar yang ajaib ini Kami akan ulas secara lengkap dari asal-usul morfologi Kandungan senyawa aktif serta kasihatnya yang luar biasa bagi kesehatan Namun sebelum lanjut kami ingatkan Anda Untuk terlebih dahulu membantu kami untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Untuk menambah motivasi kami membangun channel ini lebih baik lagi Agar terus dapat memberi manfaat untuk semua orang Jika Anda sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih Semoga Anda semua senantiasa sehat dan sukses selalu Selamat datang di channel top herbal nusantara kawan Oke kita lanjut Siri Hutan memiliki nama ilmiah piper adunkum Atau dikenal juga dengan nama matiku Yang termasuk dalam keluarga pipera sihai Merupakan salah satu jenis tumbuhan liar Yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan Persebaran tumbuhan ini terbilang sangat cepat Hingga menyebar dari daerah asalnya Menuju berbagai negara Bahkan di beberapa daerah Dianggap sebagai gulma Yang menulat dengan cepat Dan amat meresahkan Siri Hutan sering ditemukan di hutan terbuka Dan berdrena sebaik Tanaman ini dapat tumbuh hingga ketinggian 200 meter di atas permukaan laut Tumbuhan Siri Hutan pertama kali masuk ke Indonesia Pada tahun 1869 Di kebun Raya Bogor Selanjutnya pada tahun 1955 Tumbuhan ini ditemukan di Papua Di Amerika Tanaman ini sering digunakan Sebagai bahan obat Karena memiliki sifat antibakteri Dan anti jamur Saat ini Siri Hutan sering digunakan Sebagai obat herbal Untuk mengobati bisul dan luka Cara penggunaannya pun terbilang cukup mudah Anda hanya perlu mengoleskan getah tanaman Siri Hutan ini Pada area tubuh yang terobat bisul Atau luka pada kulit Masyarakat Indonesia Juga sering memanfaatkan tanaman ini Untuk menghentikan muntah Mengurangi rasa mual Melancarkan pencernaan Sebagai antiseptik Serta membunuh bakteri Jamur dan virus Pemanfaatan tumbuhan liar ini Masih dilakukan secara tradisional Tanaman ini Berupa semak Atau pohon kecil Yang dapat tumbuh Hingga setinggi 8 meter Daun tanaman Berbentuk lonjong Ujung runcing Pangkal membulat Tepi rata Batang tanaman berbulu halus Dan bunganya merupakan tanaman majemuk Piper adunkum Mengandung banyak senyawa Yang bermanfaat bagi kesehatan Bagian yang umumnya digunakan Sebagai jamu Adalah getah pada batangnya Di dalam daun tanaman Terdapat minyak Asiri Saponin Flavonoid Dan polifenol Di hidro Sakon Popera dusin A, B, dan C A, C, Bogenin Serta beberapa kandungan senyawa lainnya Yang sangat bermanfaat bagi kesehatan Serta memiliki khasiat Untuk mengobati berbagai macam penyakit Pengobatan herbal dengan tumbuhan ini Sangat minim resiko Dan efek samping Sehingga sangat aman untuk dikonsumsi Di Indonesia Sireh hutan memiliki beberapa nama sebutan Yang bervariasi Mulai dari suruh-suruhan Sirihan Gedebong Seserahan Atau sirih hutan Selain bermanfaat sebagai tanaman obat Sirih hutan juga dapat digunakan sebagai pesticida Untuk mengendalikan hama ulat gerayak Dengan tingkat kematian 65% Inilah beberapa manfaat atau khasiat Tumbuhan sirih hutan Bagi kesehatan Dikutip dari berbagai sumber Manfaat yang pertama Mengobati bisul dan luka baru Kandungan minyak asiri Saponin, flavonoid, dan polifenol Dihidroxacone Popera dusin A, B, dan C Dan asibogenin yang terdapat dalam tumbuhan sirih hutan Ternyata bisa mengobati penyakit bisul dan luka baru Caranya cukup mudah Anda hanya cukup menempelkan getah batang tumbuhan sirih hutan ini Kira-kira 2 ml Dengan menggunakan kapas Lalu oleskan pada area tubuh Yang terdapat bisul atau luka Lakukan secara teratur Sampai gejala penyakit sembuh Manfaat yang kedua Berpotensi membantu pengobatan penyakit kanker Sirih hutan Ditengarai memiliki kandungan kelompok senyawa kalkon Dan derivatnya Yang dipercaya mampu mengatasi gejala penyakit kanker Pada tubuh manusia Berdasarkan penelitian para ahli Dilaporkan Bahwa senyawa ini Memperlihatkan aktivitas anti-kanker Yang menjanjikan Senyawa ini merupakan prekusor Dari flavonoid dan isoflavonoid Yang melimpah pada tanaman pangan Penelitian sebelumnya Menunjukkan Bahwa salkon dan derivatnya Mempunyai aktivitas anti-kanker Pada beberapa sal kanker Salkon alam dan sintetik Menunjukkan efek anti-proliferatif Yang kuat pada sal kanker ovarium Dan pada sal kanker gastrik HGC-27 Hidroxylkalson Dan isoliquiritigenin Menunjukkan suatu inhibitor kuat Pada karsinogenesis kulit secara in vitro Manfaat yang ketiga Mengobati penyakit tumor Kandungan senyawa salkon Yang terdapat dalam siri hutan Diduga juga mampu Mengobati penyakit tumor Beberapa penelitian Menunjukkan Bahwa salkon Juga sebagai agen kemoprevensi Berkemampuan menghambat karsinogenesis Yang diinduksi oleh agen kimia Melalui peningkatan tingkat glutation Terreduksi Namun Studi tentang efek antitumor Dari senyawa salkon ini Masih terus dipelajari Untuk mengetahui Sejauh mana efektifitasnya Terhadap pengobatan tumor Manfaat yang keempat Mengobati mual dan muntah Orang-orang tua kita dahulu Biasa menggunakan Tumbuhan siri hutan ini Untuk menghentikan muntah Dan mengurangi rasa mual Caranya cukup mudah Anda hanya perlu minum Airbusan daum siri hutan ini Secara teratur Dua kali sehari Sampai gejala penyakit meredah Manfaat yang kelima Melancarkan pencernaan Kandungan zat yang terkandung Dalam tumbuhan siri hutan ini Juga dipercaya Mampu melancarkan pencernaan Sehingga tubuh akan terhindar Dari berbagai penyakit Yang tidak kita inginkan Untuk mendapatkan khasiat ini Anda pun cukup ambil Beberapa lembar daun siri hutan Kemudian cuci bersih Lalu rebus dalam 3 gelas air Sampai mendidih Biarkan sampai tersisa 1 gelas Lalu dihinkan Dan minum 2 kali sehari Pagi dan sore hari Secara teratur Manfaat yang keenam Antiseptik alami Tumbuhan siri hutan Juga dipercaya memiliki efek Antiseptik alami Antivirus Dan anti jamur Anda dapat memanfaatkan Getah batang Dan air rebusan daun Tumbuhan siri hutan ini Untuk diaoleskan pada kulit Yang terkena penyakit Atau air rebusan daunnya Dibuat untuk berkumur Untuk membersihkan mulut dari bakteri Dan kuman penyakit Itulah beberapa manfaat Atau khasiat daun siri hutan Bagi kesehatan Mudah-mudahan Bermanfaat bagi Anda Dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe Like dan komen videonya ya Subscribe Anda Sangat berarti bagi kami Untuk terus membangun channel ini Lebih baik lagi Jika Anda memiliki pertanyaan Atau request Silahkan diajukan di kolom komentar Dari saya Narator Saharul Amin Salam sehat Salam top herbal nusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton